Untuk kesimpulannya susah atau gampang? Susah, susah, gampang Susah, susah, gampang Mbak, kalau merawat alokasia sama jenis lain, gampang mana mbak? Susah atau gampang? Susah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Kang Kaskis Masih di Serba-Serbia Lokasia Dan tentu saja salam sejahtera buat para pecinta alokasia di manapun Anda berada Untuk kesempatan pada hari ini Saya akan jalan-jalan ke beberapa teman Contoh saja di greenhouse-nya Dan mencari tahu ilmu tentu saja Dengan beberapa mungkin pertanyaan kepada teman-teman Mereka mempunyai jenis alokasi apa saja Dan perawatannya seperti apa Dan tentu saja dibandingkan dengan tanaman yang lain Perlakuannya seperti apa Oke, simak video saya sampai akhir Jangan lewatkan ya Dan kita langsung saja berangkat untuk pada hari ini Ini saya akan mendatangi teman saya Dia suami istri yang hobi tanaman bias Banyak nih Luar biasa nih Halo mas Mbak, Assalamualaikum Dengan mas siapa Mas Kenaro Mas Kenaro Tiga Dewi yang masih Mbak Dewi Nah ini mau Malantara sebentar nih Mbak Ini kayaknya nih buahnya nih jenis Tanaman yang lain Tapi saya ada yang paling mencolok ini Ini nih nih Ini nih alokasi Ini Gul Wah ini Nah kita Kita nanti akan tanya-tanya Mbak punya Berapa jenis alokasi yang dirawat Mbak Ada jenis apa saja Jenis alokasi ini ya New Guini New Gul New Guini New Guini New Guini New Guini Lokasia silver Dragon silver Dragon silver Ada cuprea di sana Terus Ada banyak nih sebenarnya Banyak koleksi New Guini Tersebar di mana-mana Ada Lute ya Ini Percobaan media baru Jadi kecil udah mewah ya Oh gitu ya Mas Kasus ya Itu New Guini Ini kebanyakan memang Pake metan Mas Kasus ya Oh Iya nanti kita ajarin Mbak ya Teman-teman Kata Daun kecil pun udah Mulai memulai Wow Dan ini teman-teman Ini kebanyakan dia Spesialis New Guini Yang Gul Ini Wah ini Wompong Sultan ini Mbak Banyak baby-an Baby-nya juga banyak Nanti kalau mau order Bisa Lewat saya ya Nanti saya dikasih komisi Hihihi Hihihi Ini Ini Sudah mulai Oh Dari Babi Dewasa Amba Salon Hindu Ya Semuanya Banyaknya New Guininya Banyaknya Itu Diatas Ditaruhnya Semobar Dia Nah Ini Hampir mirip Tapi ini beda Ini Golden Lutea Ini Tangkanya Mas Kuning Ini Kalau yang New Guini Dia Belang Jadi kalau agak tua Dia agak kemerahan Ini Mbak Kalau merawat Alokasia Sama jenis lain Gampang mana Mbak Sebenarnya semua sama Mbak Sama ya Cuman perbedaannya Yang saya udah Dibukan di Media Tanam Oh Media Tanam Oh Gitu Nah kita harus belajar ini Iya Mbak Ini kalau medianya Apa Mbak Komposisinya Ini kita pakai Pages Pakai Pasir Malang Sama Pages Yang ada Pages Campur Pasir Malang Terus Pupuknya Ada Dari Kotoran Hewan Saja Terus Gak ada Pupuk yang dicotak Dari Sekam gak ada Mbak Sekam Kita pakai campurnya Cuma sedikit Oh kita dicampur sedikit dengan sekam Sekam mentah apa sekam bakar Mbak Sekam mentah Sekam mentah Sekam mentah Dan saya kira nih Termasuk yang berhasil ini Iya Itu udah Kemarin Daun yang gak mewah Kita potong semua Tartanya Tumbuhnya lebih Menor Dengan media yang Dari kita Dan ini memang dia Subur-subur ya Tanamannya Kita Lihat ya Ini banyak jenisnya Cuman Saya lebih fokus Ke jenis Alokasian Jadi dulu Udah lama Mbak Untuk Peralatan Alokasian Alokasian Untuk tanaman Sebenarnya Kita Bareng Dalam Satu tahun ini Kita kerja Cuma karena Hobi Hobi Oke Oh gitu Ini pun media yang Kita dapat Jadi seperti ini Bisa jumlah Oh Iya Oh gitu Medianya tetap Jadi Mbak Dewi meramu-ramu media itu sendiri Sehingga Menyimpulkan komposisi yang pas Dan Kita lihat ya hasilnya Syukur-syukur semua Oke Mbak Saya kira itu dulu pertanyaannya Atau wawancara untuk hari ini Terima kasih Udah mau berbagi ke kita Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Lanjut lagi Lanjut lagi Perjalanan Ini Ini teman lama juga nih Tapi Ini Dia main Antorium Kebanyakan Ini Kita Naik ya Wah ini klasik Kayanya Ini Siapa tahu Dia punya Lokasia disini Kita tanya-tanya ini Halo Assalamualaikum Mas Gondrong Dengan Mas siapa Mas Mas Iwan Oh Mas Iwan ya Gunung Pati Gunung Pati Ini kalau kita lihat-lihat ini Masternya Antorium ini kan Klasikan semua Bisa dilihat ya Ini Merawat ini sejak kapan mas? Sejak Empat tahun Empat tahun yang lalu ya Tapi udah sebanyak ini ya Untuk jenis Kebanyakan Antorium mas ya Jenusnya Ya Awalnya dari Antorium Hmm Ini yang pas Dipegang ini Alokasia mas ini Ya ini Alokasia Watson Watson ya Kalimantan ya Kalimantan apa? Oh Kalimantan ya Kalimantan Ada Reginai Disini Di bawah ini Di bawah ini Nah ini Reginai Terus ada Ada Lepet 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 Terus ada Skrabis Culang Skrabis Culang Oh ya itu Yang di pinggir itu Ini Ini Ada Yang Bilang Melo Badak Melo Badak Kapuas kalau ada kampuan lokasi akan kematan kalau tidak biasa kematan oh ini kayak ini ya kalau terbaciana ya, kayak keris masih ini ke hujana memang disengaja atau? memang disengaja saya buat seperti di alamnya oh berarti memang hujan-hujanan ya? jadi di hujan kan apa namanya ibaratnya adentasi nah ini mas, ini saya kan mau wawancarai banyak orang ini kebanyakan dia kan takut akan kalau kena air hujan ini kok masnya kemalah berhasil ini nah, ini kuncinya apa ini? karakter tanaman itu dari kebiasaan kalau sejak awal dibiasakan kering ya dia kalau terlalu basah kena hujan asam tinggi langsung kau langsung membusuk kan biasanya gitu tapi memang ada apa namanya ya resiko-resiko jadi misalkan kita ambil dari bonggol ya nah, kita biasakan dengan air hujan panas langsung biasanya dialamkan gitu nggak, nggak terlalu nganutih nggak, dia bisa berkembang ya, beraseptasi kalau memang yang lahannya dia dapat di lokasi tempat teduh ya dia karakternya teduh tapi sebenarnya lokasi ini bisa di tempat panas oh gitu mas ini kan memang kebanyakan orang memang takut merawat alokasinya karena sering gagal tapi ini kalau mas gondrong ini kayaknya malah tapi ya akhirnya jadi sukses karena setelah tahu dulunya eh ya bingung kok setiap nganut kena air hujan busuk ternyata itu butuh proses adaptasi dulu terus di kunci di medianya itu berpengaruh nggak mas yang penting media itu poros poros ya ya poros dan kondisi lembab boleh tahu komposisi untuk media sendiri teman komposisi media saya lebih suka pakai sekam fermentasi hmm ya ada campuran sedikit buku terus untuk porosnya itu saya kasih eh kalau nggak pasir malang ya akar pakis cacah cacah ini kan mas gondrong ini kan hampir 90% mungkin mungkin lebih ya ini kan untuk jenis antorium mas ya nah ini dibandingkan untuk jenis antorium ini untuk alokasia itu sendiri perawatannya dibandingkan dengan antorium seperti apa pak? sama saja hampir sama saja sama saja yang penting paham dengan karakter tanemannya kalau meskipun itu mudah kalau nggak paham ya gagal juga tapi kalau kita paham meskipun sulit itu otomatis bisa iya yang penting paham betul mas sama-sama mereka punya karakter masing-masing harus mengetahui karakternya masing-masing tanaman itu sendiri ya diagertasikan bagaimana nah ini kalau sekilas info ya untuk mas gondrong itu sendiri adalah breeder sebenarnya dia ini ini menyilangkan beberapa jenis antorium dari beberapa jenis dan dia di hybrid dan yang akan nantinya membentuk bibit bibit yang super ya kita diseleksi jadi jenis antorium yang jenis baru yang berkualitas tentu saja nah ini mas untuk alokasi apa ingin nggak untuk jadi breeder sudah 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 mulai dari indukan yang sudah ada itu di sebelah sana itu antara alokasi apa sama apa mas kebetulan yang waktu itu antara reginae dan dragon scale jadi induk pepinanya dragon scale kebetulan yang bentuk jantannya bergini itu kebetulan pas matang bareng apa serbuk sari sama putih sarinya casil langkah meskipun baru jadi satu tongkal jadi tiga biji tapi udah semai berhasil sudah semai menunggu pertumbuhan oh masih menunggu Pak nanti kita review lagi hasil hybridnya mas gondrong ini tentang alokasi dari indukan dragon scale sama alokasi reginae ya nah nanti kita kupas kalau memang bener-bener dan semoga saja berhasil nah ini ini warnanya kuning kita ikuti ya ini sambil ini terlalu sempit ya karena banyak banget ini naneman yang klasik-klasik ini kita sambil sama-sama belajar ya terutama yang orang yang berpengalaman di bidang tanaman hias yang tentu saja ini jam terbangnya ini luar biasa dan ini ini salah satu jenis alokasi juga ini mas ini alokasi yang SP Sumatera Aceh di alokasi masih SP AC dan Sumatera ya ini yang masih bertahan iya sudah semai iya sudah semai iya masih menunggu proses semoga saya ini berhasil berhasil oke mas gondrong saya kira cukup itu dulu nanti kita doa sama-sama semoga hybrid dari mas gondrong yang alokasi ya kalau antorium jangan diragukan lagi mungkin hasilnya karyanya dia banyak cuma ini kita menunggu ini proses ini juga yang ini sebentar lagi mau itu lagi berbunga mas ya nah ya untuk ulangannya wah keren ini keren keren sabar mas ya kalau jadi breeder itu hehehe oke mas terima kasih wawancaranya untuk hari ini sama-sama dan semoga sukses ke depannya nah nah sekarang kita lanjut lagi di ini eh bertandang ke rumah temen juga ini ada green nose nya ini ini kayaknya ini kebanyakan sih aglonema ya ini aglonema ini kebanyakan ini Halo Mbak Ati Assalamualaikum 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 Wah ini tanamannya banyak nih Mbak tambah banyak subur-subur ini ini wawancara sebentar Mbak ini kayak pegang alokasi apa sih ini hehehe kedatangan sih bunya arah itu hehehe ini Mbak ini kebanyakan aglonema Mbak ya kalau alokasi punya jenis apa aja nih Mbak ini yang velvet itu ada black velvet ada kupreya ya mana nih kupreya ya oh ini ada silver kayak bermasalah semua ini hehehe eh tanggapannya Mbak merawat alokasi susah apa gampang susah 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 dibanding hehehe alokasi yang wah bukan sungguh Mbak ini kalau merawat yang lain masih bisa Mbak ya ini kalau alokasi agak memang nah ini susah di daunnya sih abis ini ini hampir eh klasik ya untuk semua teman-teman yang merawat alokasi kita kebanyakan memang bilangnya susah susah dan ini termasuk Mbak Ati nih susah hehehe ini kalau lihat aglonnya aja subur-suburnya lihat nih wah keren-keren tapi kalau alokasiannya lihat nih meranak meranak katanya aduh ini ya Mbak susah ya Mbak ya alokasi ya susah masih belajar dan terus belajar dengan subur-subur ya oke Mbak terima kasih untuk wawancaranya hari ini cukup segitu aja ya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum selamat ya teman-teman kita ini mau berkunjung ke Greenhouse tempat teman juga nih barangkali dia juga merawat alokasi ya halo pas ipul teman lama ini Mas ipul punya jenis alokasi apa ini 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 ada silver ya silver ini ada makrorija itu sungguh makrorija ini sungguh terus ada apa lagi mas nyelompit-nyelompit ini sekorak ini ke lokasi ya ini kolokasia ini bukan alokasia ini kebanyakan keladi sama kolokasia ini masih full sudah alokasia Jacqueline juga ini nah ini Mas kesan-kesan merawat alokasia gimana Mas susah apa gampang susah-susah gampang susah-susah gampang ya susah-susah kenapa Mas susah-susah jadiran dari bonggol ini misalnya 10 seluruhnya bisa separuh klasik itu permasalahan klasik tantangan tersendiri iya tantangan tersendiri ini merawat alokasia jadi kebanyakan iya ini kalau 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 selama hidup dan dia survive menjadi kepuasan tersendiri ini ini medianya pakai apa Mas media campur campur tanah empus empat 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 oke mas terima kasih ya selawantaranya untuk siang hari ini semoga tetap subur sukses selalu halo 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 dengan mas siapa mas pamit udah lama mas pelihara alokasia alhamdulillah mas corona oh selama corona pertama kali mas ini yang dipelihara lokasi apa aja mas jenisnya ini yang ready ada silver terus velvet ya cuprea ya terus itu ya sentai itu mas sentai banyak mas yang ada variegata subur-subur ini kayak pinter merawatnya mas wah menor gampang apa mudah mas cara merawatnya mana lokasi ini mudah banget mudah banget yang paling mudah apa paling mudah silver paling mudah terus yang paling sulit paling sulit kalau aku cuprea oke mas terima kasih ya yakni karena sudah sore ini tujuan terakhir aja ke mampir rumah temen assalamualaikum wah ini kayak main keladi ini mas dimas halo masih mas apa khabar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat ya mas ini mau tanya-tanya dikit ini mas ini mau sidak tentang alokasia ini mas mas alokasia ada nggak punya ada itu ada itu alokasia ninja ini wahnya lempet tuh nih terus ini regina masih banyak kan sih ini keladi ini kalau keladinya istimewir ini kalau kita tanya-tanya dulu sama mas dimas ini dibandingkan dengan keladi alokasia seperti apa eh mas sedikit aja tanggapannya merawat alokasia dibandingkan dengan keladi ini kebanyakan mas ya nggak lebih mudah keladi dong kalau lepasnya sering stres sering stres iya bongkar-bongkar sedikit stres ini contohnya ya jadi ini parasol nih gak pernah bisa berdaun banyak berarti belum menemukan ramuahnya mas belum om sementara ya untuk kesimpulannya susah apa gampang susah 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 gampang oke terima kasih mas dimas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh ya demikian tadi jalan-jalan saya seharian di Trindos atau kandang temen-temen semua yang tentu saja bukan sebuah apa ya kesimpulan bahwasannya merawat alokasi itu mudah atau gampang karena memang mereka belum ke spesifik jenis yang lain seumpama mungkin ada infernalis yang terkenal susah atau mungkin melobada atau dragon moon atau jenis koleksian yang lain yang memang terkenal agak rewel ya jadi sebagai pembelajaran saja semoga tadi wawancara dan informasinya baik media maupun cara penanamannya bisa bermanfaat kepada teman-teman semua nah demikian video dari saya semoga bermanfaat mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih